Nah sekarang dengan kita mengenal komponen dasar ini yaitu input Apa yang bisa dibantu dengan bootstrap Maka bootstrap menyediakan bantuan tampilan Kalau saya mendesain form standar seperti ini Tampilannya tidak bagus Tampilannya tidak bagus Kalau dijalankan seperti ini Biar bagus bagaimana Kita tambahkan dengan bantuan miliknya bootstrap untuk tampilan Contoh yang pertama kita ingin menampilkan itu nanti mengandung label Labelnya posisinya di mana Posisinya di atasnya komponen Masing-masing komponen Maka intinya berarti setiap komponen itu ada label dan ada komponen Ada label ada komponen Nah itu harus di group namanya Berarti disini misalkan ini ya Kita ngomong username Berarti disini kita buka div Om group Berarti ini ya Nah ini menutup Komponen input Ya menutup komponen input Ini pun berarti ditutup komponen input Semacam apa semacam wadahnya komponen tadi Nah ini ada wadahnya sendiri-sendiri Kenapa harus di group? Karena nanti ada label Berarti kan ada dua sebenarnya ya Ada input dan adalah label Harus di group disatukan maksudnya gitu Di group itu artinya disatukan Nah ini dilihat Ini bantuan yang nanti Ditawarkan oleh si bus trap Tinggal anda panggil bus Bus trap Nah langsung tampilannya bagus ya Jadi berjajar gini Bus satu Nah berikutnya tinggal kita panggil label Label itu tab Ya di masing-masing atasnya disini Kita panggil lah label Nah label itu punya property for For ini mendeteksi ID komponen Bukan name ya Tapi ID-nya Maka bisa kita tambahkan ID disini ID misalkan Namanya apa Namanya misalkan sama dengan name ya NM user Berarti fornya disini For untuk ID NM user Keterangannya apa Keterangannya adalah Ketikan username anda Kita lihat Nanti disini Tampilannya Kan muncul seperti ini Kok tidak atas bawah pak Kok tidak sama dengan ini pak Tampilannya pak Nah nanti ya Sebentar pelan-pelan ya Kita lihat disini apa Div class form group Ya Div class form group Sudah ya Sudah kita ikuti Maksudnya secara tampilan sudah kita ikuti Seperti ini Ya tetapi tampilannya Kenapa kok Tidak atas bawah Sebentar nanti kita Lihat ada Persoalan dimana Atau ada kurang dimana Karena mode form ini Ada mode yang Label itu muncul di depan Dan ada mode yang label itu muncul di Bagian A Atas Ya bergantung apa Bergantung siapa yang dilabeli Contohnya seperti ini Label ini Namanya email address Untuk ID Example input email 1 Ini kan Nah Inputnya ini sendiri juga harus Dikendalikan oleh Boost Boost Trap Lewat mana pak Lewat Class Namanya form control Punya kita sudah ada belum Input yang dikendalikan oleh Class Oh belum ada Ya berarti ditambah disini Class Form control Lihat ya Seperti ini Saat kita mendesain tampilan Nanti Step-stepnya Biar Terlihat Anda bisa Saksikan sekarang Dia bisa Muncul seperti ini Atas bawah Nah berarti Semuanya kita atur Nantinya Copy Taruh sini ya Nanti tinggal diganti Copy taruh sini Oke taruh sini Oke taruh Ini misalkan Tinggal kita ganti Yang kedua Password Kemudian Yang ketiga Tanggal lahir Yang ketiga Yang keempat Umur Misalkan Yang kelima Email Email Kemudian ID nya Jangan lupa ID kan Tidak ada yang Boleh kembar Setiap komponen Tidak ada yang Boleh kembar Berarti Ini di copy dulu Kebutuhannya Adalah ini Yang kesini Juga di copy Ini di copy Ini di copy Ini di copy Dan diganti NM Beser ya ID nya berarti Ini email Misalkan Email Pak boleh gak ID ini Nilainya sama Dengan Tipe Sama dengan Name Boleh Asal tidak Sama dengan ID yang lain Itu kata kuncinya Ini sudah ada email Disini kamu buat email Tidak boleh Ini saya isi Umur Ini saya isi Umur Ini saya isi Tanggal lahir Disini saya isi TGL Lahir Kemudian disini Saya isi Apa namanya Password Disini saya isi Pass Dia akan Muncul Nah Bagus ya Tampilannya ya Sudah rapi ya Rapi Biar lebih rapi lagi Bagaimana Ya Anda sudah belajar Boostrap Contohnya Ya ini Dimasukkan Kedalam Area-area Yang jelas Contohnya Misalkan disini Saya panggil Container Di dalam Container Saya panggil Row Tidak perlu Saya panggil Call Mau muncul dengan Lokasi Seberapa lebar Call berapa Tidak mau Manggil Untuk call berapa Misalkan call MP nya Disini Misalkan 2 Kemudian Posisinya Disini Berarti 8 Nilai form Form ini Saya masukkan Di Yang tengah Sini Nah Aduh bingung ya Ini hanya Untuk Mendesain Tampilan Yang lebih Rapi Dasaran form nya Harus Anda ngerti Dulu Ya Nah Dia akan muncul Lebih rapi Bisa Lebih rapi Lagi Tambah Ikat Ikat yang Berwarna Apa ini Light Ya Atau nanti Dicampur lah Ini Saya copy Saya copy Saya taruh Dimana Saya taruh Di tengah Tengah Sini Ya Kemudian Judulnya Saya Di Login User Yang Ini Saya Hapus Saya Ganti Dengan Form Misalkan Saya Pindahkan Kedalam Sini Hanya Masalah Pengen Memperbaiki Tam Bilan Saja Ini Hapus Ya Bisa Muncul Seperti Ini Loko Enggak Full Pak Tadi Karena Kartnya Itu Punya Style Punya CSS Ini Hapus Saja Biar Bisa Muncul Full Kan Gini Atau Anda Ganti Background Nya BG Light Tapi Anda Ganti BG Yang Lain BG Apa Misalkan Info Atau BG Ranger Atau BG Yang Lain Biar Silahnya Saya Lebih Bagus Ya Sesuaikan Dengan Pengetahuan Bootstrap Kalian Contohnya Ini Labelnya Kok Tidak Ini Pak Ya Diatur Bisa 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 CSS Bisa Pake Kelasnya Sibu Strap Setiap Label Tulisannya Warnanya Putih Pak Bisa Anda Buatkan Style Disini Jadi Skillnya Disambungkan Disambung Sambung Setiap Label Ngomongnya Gini Label Label Setiap Label Berarti Kita Namanya Label 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 Kan Banyak Ya Semua Tak Kasih Warna Putih Pak Colour Nya Adalah Control Shift C Nah Bisa Dikasih Warna Apa Serah Kamu Pake Warna Apa Seperti Ini Putih Biasa Semua Tak Akan Punya Warna Label Akan Langsung Putih Seperti Yang atas Ini Miliknya Siapa Miliknya Ini Kelas Langsung Aja Tampai Tidak Pak Tampai Disini Pak Text White Bustrad 4 Ya Bisa Juga Ditengah Kan Pak Text Center Besarkan Pak H4 Misalkan Ini Berarti Murni Menggunakan Miliknya Si Bustrad Kalau Yang Label Warna Putih Tadi Menggunakan Apa Menggunakan Style CSS Jadi Bisa Anda Ramu Nantinya Bisa Anda Ramu Seperti Itu Kemudian Tombolnya Biar Bagus Bagaimana Pak Balik Ke Bustrad Lagi Ada Cerita Tentang Komponen Button Ya kan Komponen Button Macem-macem Disini Tapi Ini Tidak Pak Input Pak Ini Tulisannya Button Pak Yang Skrip Saya Kan Tombol Tadi Itu Kan Input Tulisannya Ini Ini Tombol Pak Bagaimana Pak Ingat CSS Itu Fungsinya Untuk Membangun Tampilan Membentuk Tampilan Menggunakan Apa Menggunakan Penyambung Kelas Ya berarti Disini tinggal Disamakan Aja Kelasnya Kalau Mau Tetap Berbentuk Input Misalkan Saya pakai Ini Saya pakai Ini Saya copy Atau Saya ketikan Disini Saya tempelkan Secara Otomatis Berubah Karena Dia Terkena Apa Terkena Aturan Ini Ya Terkena Aturan Ini Atau Jangan Ini Bentuknya Danger Warnanya Merah Merah Ada mode-mode Yang lain Anda Bisa Lihat Disini Atau Dibentuk Dalam Mode Outline Seperti Ini Ukurannya Berarti Tinggal Tambahin BTN LG Atau BTN SM Atau BTN MD Ini Small SM Kalau Full Ini Namanya BTN Block Misalkan Ini Saya Tambahin BTN Block Itu Berarti Buttonnya Nanti Bisa Full Seperti Ini Tapi Tetap Awalnya Tuck Input Hanya Saja Dia Di Model Secara Tampilan Terpengaruh Oleh CSS Si Bootstrap Ya Pak Saya Tetap Mau Menggunakan Modelnya Bootstrap Pak Maksudnya Modelnya Bootstrap Itu Berarti Dari Awal Saya Memanggil Button Seperti Ini Seperti Yang Dicontohkan Oleh Si Bootstrap Pak Ini Bentuknya Button 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 Seperti Ini Button Button Ini Saja Saya Copy Saya Copy Saya Taruh Di Sini Berarti Yang Awalnya Kata-kata Login Itu Berada Di Value Ini Ada Di Value Karena Menggunakan Tag Input Berarti Sekarang Dipindah Disini Dan Tipenya Disini Ada Tipe Disini Ada Tipe Tipe Button Itu Tipe Yang Tidak Bisa Bergerak Jadi Jadi Kalau Anda Sudah Ngisi Apapun Disini Ya Sudah Ngisi Apapun Disini Kemudian Anda Tekan Ini Tidak Akan Bergerak Karena Tipe Button Itu Bukan Tipe Untuk Mengirimkan Sesuatu Ya Dia Hanya Berbentuk Tombol Maksudnya Tipenya Ini Tombol Tidak Tombol Untuk Apa Tidak Tau Nah Kan Seperti Itu Namanya Tipe Button Tipe Netral Nah Kalau Pengen Bisa Mengirimkan Sesuatu Ya Jangan Tipe Button Anda Ganti Tipe Submit Kan Masalah Tipe Kan Masalah Tipe Anda Sudah Isi Disini Misalkan Ya Umurnya Berapa Email Apa Misalkan Sudah Isi Semua Login Yang Ngirim Walaupun Awalan Tugnya Bukan Input Tug Input Tipe Submit Itu Defaultnya Tombol Secara Dasar Seperti Itu Pada Saat Kita Kenalan Dengan Bootstrap Maka Bisa Beralih Kesini Dengan Melakukan Sedikit Editing Sedikit Editing Disini Ada Lagi Tipe Penetral Lagi Penetral Itu Berarti Tipe Untuk Membersihkan Inputan Bisa Menggunakan Perintah Input Tetap Bisa Menggunakan Perintah Button Misalkan Pakai Input Pakai Input Ini disebut Dengan Reset Reset Namanya PTN Reset Batal Batal Misalkan Lihat Fungsinya Adalah Untuk Membatalkan Membatalkan Masukkan Misalkan Ini Sudah Isi Sudah Isi Disini Sudah Saya Isi Disini Sudah Saya Isi Kok Saya Tekan Batalkan Maka Ini Bersih Nah Ini Kok Tidak Bersih Pak Karena Dia Punya Default Tadi Dia Punya Default Value Ini Dan Ini Kalau Dia Tidak Punya Default Value Dari Dari Awal Itu Bersih Ya Maka Saat Di Reset Ini Juga Akan Bersih Misalkan Ini Saya Isi Saya Saya Isi Misalkan Ini Saya Isi Saya Tekan Batalk Ya Bersih Biar Bagus Tampilannya Sama Dengan Tadi Anda Tempeli Si Bootstrap Bahkan Disini Saya Ganti Dengan Warning Button Warning Seperti ini Batal Nantinya Kalau Sudah Isi Batal Bisa Batal Kalau Pakai Mode Yang Button Bagaimana Sama Tapi Ini Tinggal Diganti Reset Warning Batal Batal Seperti ini Sama Saja Efeknya Sama Saja Kalau Saya Sudah Isi Sudah Isi Sudah Isi Disini Isi Disini Isi Disini Misalkan Tekan Ini Efeknya Sama Batal Jadi Yang Berpengaruh Apa Sebenarnya Tipe Untuk Tampilan Ini Atau CSS Buatan Ya Oke Saya akhiri Karena Setelah ini Saya harus Ada Rapat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Minha Isi Tап Som stabil Terima kasih.